Jaluseno Aji Guna memastikan kesiapan para pengurus dalam menghadapi deklarasi dan pelantikan yang akan digelar tidak lama lagi. Jaluseno Aji berkunjung ke Kabupaten Kudus untuk berkonsolidasi dengan beberapa pengurus The Atim Squad Nusantara setempat serta dari Kabupaten Grobogan dan Pati. Konsolidasi yang dikemas dengan acara buka bersama ini cukup membuat para pengurus dan anggota dari masing-masing kabupaten yang hadir semakin termotivasi untuk membesarkan organisasi masyarakat The Atim Squad Nusantara. Roni yang ditunjuk sebagai Ketua The Atim Squad Nusantara Kabupaten Kudus yang hadir dengan 30% anggotanya juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Ormas The Atim Squad Nusantara. The Atim Squad Nusantara Kabupaten Kudus sudah membentuk pengurusan yang saya ketuai saya sendiri Mas Roni dan hari ini sudah dideklarasi dan sudah dipilih oleh Ketua Umum Bang Jalu. Terima kasih. Saat ini sudah berapa anggota yang sudah dipilih? Sementara ini hampir 110-an baru. Saat ini kita sudah mengurusi semuanya berkait legalitas perkumpulan atau organisasi The Atim Squad Nusantara sudah dikemenungkan. Sebenarnya keluar surat tersebut dan sudah disahkan baru kita akan adakan deklarasi di setiap wilayah Kabupaten masing-masing sudah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah berapa Kabupaten atau pengurusan yang terbentuk? Hampir rata-rata mayoritas semuanya di Provinsi Jawa Tengah sudah ada pengurusan masing-masing. Pusai menyantap sajian menu berbuka puasa bersama. Dengan pengawalan dari Patual Polrestabes, Semarang Ketua Umum Jaluseno Aji bersama jajarannya menyempatkan berkunjung ke alun-alun kota kudus untuk melihat animo masyarakat di malam hari saat di bulan suci. Dari Kudus, Jawa Tengah, Suwarno, Harian Sibertv mengabarkan. Terima kasih telah menonton!